Pernahkah kalian bosan menjalani hari-hari kalian? Saya juga. Lalu saya mencari sesuatu yang dapat menghilangkan rasa bosan saya. Seperti mengganggu bocah FF yang sudah overdosis insto. Hari demi hari saya mencari sesuatu yang dapat menghilangkan rasa bosan saya. Dan saya tetap tidak menemukannya, apalagi sekarang sedang pandemi corona. Tetapi saya tidak menyerah untuk mencari hal yang baru. Dan sekarang saya menemukannya. Jika kalian juga bosan, kalian juga bisa melakukannya. Bahan pertama yaitu gelap pasir yang bisa kalian minta sama amak kalian. Yang kedua adalah KNO3 sebagai oksidasi dan terdapat dalam pupuk yang ada tulisan KNO3-nya. Kalian bisa cari di toko pupuk yang jelas ada bacaan KNO3-nya. Lalu ada pasir kucing yang bisa kalian letak sama kucing kalian. Tapi jangan pakai pasir yang ada taik kucingnya. Pipa PDAF kecil ukuran 3x4 punya bapak kalian. Bambu yang masih kecil. Cari ukuran yang pas dengan pipa bapak. Buat kayu bulat untuk menesup bapak. Yang dengan mudah masuk ke dalam pipa. Seperti ini. Lem Korea Cair yang ada tulisan Cina di belakangnya. Pertama-tama, masukkan 2 sendok makan gula pasir. Jangan hiraukan kucing saya yang buang hajat sembarangan. Karena saya mengambil pasir taiknya tadi. Saya menyarankan agar kalian segera mengembalikan pasir tadi secepat mungkin. Setelah gula pasir, masukkan pupuk KNO3 tadi dengan bandingan 1x1. Lalu saya blender. Supaya bahan tadi berfaktor dengan rata. Dan membuat teksturnya halus. Mari kita coba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena ini berhasil, sekarang kita buat badan roketnya. Potong pipa PDAM sepanjang 5 inci. Pastikan bapak kalian tidak mengetahui kalian membongkar pipa di rumah kalian. Karena saya tidak mahu bertanggung jawab kalau bapak mengusir kalian dari rumah. Setelah itu, potong bambu kecil sepanjang 75% dari petun-petun. Setelah semua bahan tadi siap, pertama-tama kita masukkan pasir hajat kucing yang telah di blender terlebih dahulu. Masukkan tai kucing kira-kira 1 inci di dalam pipa PDAM. Lalu padatkan dengan menggunakan kayu bulat yang sudah disiapkan tadi. Setelah benar-benar padat, kita lem ujungnya dengan lem Thailand. Agar pasir kucing semakin padat. Setelah lemnya kering, baru masukkan bahan kain O3 campur gula tadi ke dalam pipa dengan ketebalan 5 inci. Campuran ini tidak boleh terlalu padat karena akan susah terbakar. Cukup tusuk-tusuk saja, tidak perlu memakai hamer. Setelah pipa sudah setelisi, sekarang kita masukkan bambu kecil yang sudah dipotong tadi ke dalam ujung pipa. Pastikan tidak longgar. Kalau longgar, ia akan keluar dan roket tidak mengembang. Untuk memperkuat, kita memberi lem Amerika. Untuk memastikan agar bambu benar-benar kuat. Setelah semua lem kering, beri tongkat untuk pendudukan roket. Dan sekarang, mari kita coba. Sepertinya, itu bisa menghilangkan rasa bosan saya. Anda bisa melihat saya penuh gembira. Dan ketika saya bisa, Anda pun bisa menghilangkan rasa bosan saya. Karena pelaut yang tangguh tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Dan itulah cara membuat roket yang sangat bermanfaat untuk kehidupan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.